Minasan komabawa! Kiseki Manchannel Yoko So! Minasan, semuanya? Semuanya? Oke Minasan, hari ini kita kembali lagi di Kiseki Peko Peko Online! Hata Senta! Nah, hari ini kita yang lebih suka beli ini agak beda ya? Beda loh enggak? Banget! Dari openingnya aja udah beda! Mungkin Minasan juga udah familiar ya dengan nada kayak gitu ya sekarang ya? Review hewan laut 10 juta! Itu mau nge-review! Nge-review! Seperti biasa ya! Tapi yang beda! Yang beda tuh, ada yang bedanya itu hari ini! Kira akan mereview dengan gaya... Si Sekongkol! Kita juga sudah punya nama sendiri! Akan kenalan dulu ya Minasan! Nama aku... Nama aku kembang sekongkol! Nama aku tongkol! Nama aku sekongkol! Nama aku sekongkol! Oke, jadi bersama kembangkol, tongkol dan sekongkol! Sia konok! Tia kon! Hai si tongkol! Hai si tongkol! Hari ini kita mau ngereview apa nih? Seperti yang Minasan lihat ya! Kita akan mereview sebuah makanan yaitu.. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Aku kembangkol! Kita kan bersaudara! Kongkol! Kedongkol! hari ini kita akan mereview makanan jepang yaitu misosu atau sering disebut misoshiro misoshiro itu semacam soto dari jepang bukanlah begitu sekongkol betul sekali aku mau salah lagi aku mau bangkol stop it, get some help iya bangkol dan sekongkol iya bangkol lanjut bangkol iya kita nanti akan bikin minasang nanti kita akan tunjukkan cara membuatnya iya bangkol bangkol terus nanti kita beri tau sama minasang gimana rasanya misoshiro nah sebelum kita buat kita mau menenangin dulu misoshiro ini mahal sekali oh benarkah bangkol iya kebangkol aku mau salah lagi boleh boleh ini adalah misoshiro dari perusahaannya marukome itu salah satu perusahaan penghasil misoshiro yang paling terkenal di jepang nah minasang nanti langsung kita membuatnya ya iya iya kadu kabin hahaha 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 oke kali ini minasurnya rasa apa dengan itu hijau oke kalau itu hijau kalau onion bawang 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 hijau kalian bisa lihat sendiri minasang oke Oke, habis ini masak kita masak ya, teman-teman? Iya, Minasa! Oke, langsung masak saja dozomite kudasan! Oke, Minasa! Oke, langsung saja kita buat! Sebelum itu, kita siapkan alat-alatnya Oke, yang pertama ada apa? Yang pertama ada mangkuk Oke, mangkuknya kenapa gede sekali? Yang kedua jangan lupa sendok! Untuk mengaduk Terus miso sirohnya Oke, yang jelas lah Oke, untuk miso sirohnya langsung saja ya Mari kita buka! Sudah bisa! Kamu lemah! Kamu bodoh! Ah sama! Kenapa kalian? Ini ada tandanya Minasa di sini Ini satu pak isinya delapan! Mari kita buka! Oh kita tidak tahu! Ya seperti itu Minasa! Budi akan membaca! Oke, kita keluarkan ya teman-teman! Isinya bagaimana? Isinya ada delapan! Kok ada yang gede kecil? Siap! Ini terdiri dari dua! Bahan yang pertama ada bumbunya! Yang kedua ada? Minya! Sayurnya! 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 Nah nanti ada di Sayurnya ada delapan! Bumbunya juga ada? Delapan! Selanjutnya untuk membuat Jangan lupa juga mempersiapkan Air hang! Air panas! Air panas! Mana air panasnya? Panas sekali! Wow! Baru umum! Panas! Wah panas sekali! Langsung kita buka! Langsung kita buat! Ini asli dari Jepang ya Minasa Karena kita sangat kaya! Kaya! Kaya tonggong! Oke langsung kita buka! Yang pertama kita masukkan dulu Sayurnya! Masukkan dulu sayurnya! Ini sayurnya! Terus? Wah ada green onion Beserta wakame Sepertinya wakame itu rumput laut Sepertinya kurang satu! Oh iya! Karena mangkoknya dua Kita bikinnya juga dua Karena kita ragus! Masukkan dulu Kalau begitu Wow! Cerat! Kalau begitu Saya mau masukkan yang bungunya ya Bungunya! Mari kita lihat! Mari kita lihat! Wah! Bau tonggong! Seperti pasta! Minasa! Jadi bukan bubuk! Sampanya masukkan bungkus! Oke! Berkatra! 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 Jadi seperti ini bumbunya ya Minasa! Siap! Satu lagi sekongkol! Siap kembangkol! Ah! Aku bisa jemput nama kamu! Bokok! 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 Lagi-lagi ya Minasa! Iya! Wah! Warnanya menarik sekali Minasa! Warnanya mengiakkan kita seperti apa? Biar sendiri! Seperti ini! Langsung saja kita masukkan air panasnya! Wah! Panas sekali! Kalau kepsomot! Oke! Kita tidak tahu takarannya! Iya! Sedikit lagi! Karena itu dua! Iya! Udah! Langsung saja kita aduk! Langsung saja kita aduk! Biar bubunya merata! Biar bubunya merata! Dan sayur-sayurnya juga matang! Wow! Apakah kalian bisa mencium baunya? Wah! Aromanya amisosiro sekali! Wow! Tompok sudah suka! Tompok sudah tidak nyaman! Kita cium dulu! Hmm! Baunya enak sekali! Begitu! Oke! Untuk penampakannya kalau sudah jadi seperti ini Minasang! Baik Minasang! Di sesirunya sudah jadi! Mari kita coba! Kita daging mas! Mas! Maaf Minasang! Si Tompok kenapa? Si Tompok kenapa? Tidak suka baunya! Pada akhirnya kalian lagi ya! Baunya seperti ada nuansa laut Minasang! Karena di sini juga ada wakame-nya! Bagaimana rasanya? Aduh! Tidak suka! Uff! Tanpa sudah hidup. Tidak suka! Tidak suka! Tidak suka! Oke, karena tokot sedang di kamar magi, langsung kita review saja sekongkol. Siap, kembangkol. Jadi binasan rasa rumput lautnya itu kenyal sekali. Iya, ada tekstur kenyal-kenyalnya seperti itu. Dan juga ada banyak green onion-nya, atau yang disini disebut apa sih ya? Loncam. Daun bawang, oh iya baru ingat. Green onion itu daun bawang, Minasang. Rasanya asin sekali, tapi enak. Enggak banget, Minasang. Kok kalian udah suka sih? Balanya memang sedikit amis, karena ada rumput lautnya. Tetapi rasanya enak sekali. Tersekali. Dan biasanya, miso sirup ini dimakan setelah hidangan utama. Oh iya. Hmm, langsung kita habis loan saja ya. Iya. Wah, sudah habis punya kepangkol sama sekongkol. Gak bisa ngalik. Gak bisa ngalik. Nah, itu tadi kita sudah makan ya. Iya. Belum aku. Tunggol tidak dimakan. Kenapa tolong? Gak suka. Oh. Sangat tidak menyerahkan bagiku. Wah, kenapa sebisa begitu ya? Iya, padahal saya pikir enak. Iya loh. Tidak enak. Sekongkol. Oke. Mako. Oke sekongkol. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, ini sama banget sih sama yang dijual di Jepang. Wah, memang ini produk Jepang. Kan sudah kita import sendiri. Karena kita orang kaya. Iya sayang juga. Kaya. Baru aja kaya-nya jadi lupa. Aduh. Untuk rasanya, dominan asin ya Minah-san. Dan juga ringan sekali ya. Iya. Karena seperti yang sekongkol bilang tadi, ini dimakan biasanya setelah makanan utama. Jadi untuk Minah-san yang belum pernah makan miso siro. Iya. Jadi rasa miso siro itu identik dengan asin. Amis. Amis. Karena biasanya juga mengandung rumput laut atau bakami ya. Iya. Oke. Minah-san. Tapi bagi tokoh. Enak. Oke Minah-san. Tadi review kita mengenai. Miso siro. Buat kalian yang pengen pesan. Bisa ke Jepang Tor. Yang kemarin juga sama untuk memasang tamunin. Harganya menar sekali Minah-san. Satu bungkus ini 52 juta. Wow. Kurang. Canda juta. 52 juta aja. Hahaha. 52 juta aja ya Minah-san. Jadi kalian wajib beli untuk mencoba. Nah. Bilingnya ada di deskripsi. Deskripsi. Ini. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Iya. Sudah yuk. Gak tau. Hahaha. Gak tau. Hahaha. Oke. Mungkin itu saja yang Minah-san. Review kita hari ini. Pada Kiseki. P.O.P. Corner. Hala Genta. Nah. Kita akan ketemu lagi. Sebenarnya. Sebuah hari. Bagi kalian yang ingin usul apa saja. Boleh ke. Diko PAN. Berserah. Nah nanti akan kita review. Kalau ingin mengirim apa juga boleh. Alamanya juga ada di deskripsi. Nah gitu. Nah begitu saja ya Minah-san, kita sudah ngelam menjadi sis kapok Biar kita tidak siap untuk menjadi posang kain Karena kami orang Yasmin Nah kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan hari Sabtu Jam 6 sore Biar di Kisah Giga Ko Channel Dan selalu, si Jirai Kurene Kisah Giga Adios Yo